Marsial Peak 3.326 Jika dia tahu bahwa Chang Mo memiliki motif tersembunyi, bagaimana mungkin Li Wu Yi memberikan pengalamannya kepada Yang Kai? Karena itu, dia tidak tahu keluhan apa yang ada antara Yang Kai dan Chang Mo. Perbedaan status dan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Salah satunya adalah Kaisar Agung Sudo, anggota Star Hall, sementara yang lain adalah bintang yang sedang naik daun, Kaisar Orde Kedua. Kedua orang ini, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, tidak akan bertemu selama beberapa ratus tahun. Itulah sebabnya Li Wu Yi tidak menyembunyikan apapun ketika Chang Mo pergi untuk meminta nasihat. Pada saat ini, ketika Yang Kai bertanya, Li Wu Yi juga merasa sangat malu. Meskipun dia tidak bermaksud, dia masih menyebabkan masalah bagi Yang Kai. Untungnya, latar belakang Yang Kai luar biasa, jika tidak, jika itu adalah Kaisar Orde Kedua lainnya, mereka pasti sudah jatuh ke tangan Chang Mo. Pada saat itu, apakah mereka hidup atau mati akan tergantung pada Chang Mo. Jadi begitulah. Yang Kai dengan lembut mengangguk dan tersenyum, Senior tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Beberapa orang memiliki motif tersembunyi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Senior. Li Wu Yi berkeringat, Li ini kurang lebih bertanggung jawab, untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi. Yang Kai mengubah topik pembicaraan, lalu metode apa yang Senior ajarkan kepadaku? Dengan pencapaiannya di luar angkasa, dia benar-benar mampu menutup bagian dunia ini tanpa ada yang menyadarinya, Junior ini sangat ingin tahu tentang ini. Li Wu Yi berkata, ruang itu mandiri dan lengkap, bahkan jika rusak, itu akan memperbaiki dirinya sendiri di bawah pengaruh prinsip dunia. Saya pikir Anda harus memahami ini. Yang Kai mengangguk, tentu saja, Junior ini juga telah merobek spes berkali-kali. Li Wu Yi tersenyum ringan, lalu ketika kamu merobek spes, apakah kamu memperhatikan bahwa ada spes barier yang kuat dan lemah? Yang Kai mengangguk dan berkata, itu benar, ruang di beberapa tempat sangat kuat, sementara di tempat lain, ruang relatif lemah. Merobek ruang di tempat-tempat yang kuat membutuhkan setengah usaha, tetapi di tempat yang lemah, ruang dapat terkoyak dengan mudah. Li Wu Yi berkata, itu benar, ruang dibagi menjadi ruang yang lemah dan kuat, dan titik lemah di ruang adalah yang disebut ruang angkasa. Node luar angkasa, Yang Kai mengangkat alisnya, Li Wu Yi melambaikan tangannya, dan prinsip luar angkasa berfluktuasi, meliputi area seluas seribu kaki. Menurut persepsi Anda, ada berapa node luar angkasa di ruang ini? Yang Kai menutup matanya untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, ada tiga titik. Satu tiga ratus kaki jauhnya dari tangan kiri senior, satu lima puluh kaki di belakangnya, dan satu tujuh puluh kaki ke kanan. Ya, ada tiga tempat. Jika kamu ingin berteleportasi, kamu harus menggunakan ketiga node luar angkasa ini untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tetapi jika ini masalahnya. Saat Li Wu Yi berbicara, prinsip luar angkasa berubah lagi. Seolah-olah sesuatu yang nyata telah membanjiri tiga node luar angkasa. Ekspresi Yang Kai berubah, langit dan bumi telah disegel. Li Wu Yi menatapnya sambil tersenyum. Dia menarik roh ilahi dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Yang Kai merenung sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, senior berarti bahwa selama kita menyegel spesnode ini, kita dapat memisahkan surga dan bumi secara tidak terlihat, sehingga mustahil bagiku untuk berteleportasi. Itu benar. Li Wu Yi menganggup dan berkata, jika langit dan bumi dibandingkan dengan sebuah botol, maka node luar angkasa ini adalah lubang di dalam botol. Ketika Anda dan saya berteleportasi, kita harus melewati lubang ini untuk meninggalkan botol ini. Tapi begitu lubang ini diblokir, Anda dan saya hanya bisa terjebak dalam botol ini. Yang Kai telah mendengar tentang surga dan bumi sebagai botol lebih dari sekali. Tapi penjelasan Li Wu Yi mudah dimengerti. Sebenarnya, Yang Kai sudah lama mengetahui hal ini dan memanfaatkannya, tetapi setelah diingatkan oleh Li Wu Yi, dia tiba-tiba merasa tercerahkan dan tercerahkan. Dia bingung dan bertanya, senior memiliki pencapaian seperti itu dalam prinsip luar angkasa. Menyegal node luar angkasa secara alami bukanlah masalah. Tapi bagaimana Chang Mo bisa melakukannya? Dengan pencapaiannya dalam prinsip-prinsip ruang, bahkan jika dia bisa merasakan node luar angkasa, bagaimana dia bisa mengblokirnya tanpa ada yang memperhatikan? Li Wu Yi berkata, dia pasti meminjam kekuatan semacam artefak. Pada saat itu, aku juga menyarankan ini padanya. Sekarang, sepertinya dia pasti telah menemukan seseorang untuk memperbaiki sesuatu untuknya, kita tidak dapat menemukannya sekarang. Chang. Pertarunganmu dengannya telah menghancurkan segelnya. Sebenarnya, segel ini dapat digunakan untuk menyegel langit dan bumi, tetapi jika pertempurannya terlalu intens, itu juga dapat dipatahkan. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tetapi jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkanku, dia bisa dengan mudah menangkapku. Chang Mo telah menghitung semuanya dengan sempurna, satu-satunya hal yang tidak dapat dia prediksi adalah kekuatan Yang Kai yang sebenarnya. Jika itu adalah kaisar orde kedua lainnya, bahkan jika mereka mahir dalam prinsip luar angkasa, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dalam situasi itu. Tetapi Chang Mo telah bertemu Yang Kai dalam bentuk naga sepanjang 300 meter dan bergabung dengan permujudan untuk melawannya dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Namun, sekarang dia mengerti situasi ini, dia tidak akan lagi menjadi sasaran dengan mudah di masa depan. Paling tidak, dia bisa mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Bahkan jika nodel luar angkasa diblokir lagi, dia bisa menemukan cara untuk menghancurkannya dan melarikan diri. Di dalam pavilion, matahari terbenam dan bulan terbit, Yang Kai dan Liu Yi duduk berhadapan, mengobrol sementara Jiu Feng menemani mereka, terlihat sedikit bosan. Keduanya berdiskusi dan berkomunikasi selama tiga hari penuh. Selama tiga hari ini, Tang Seng dan Qian Siu Ying dari Lembah Serigala Surgawi secara alami datang berkunjung beberapa kali. Bagaimanapun juga, Liu Yi dan Jiu Feng telah datang berkunjung, jadi sebagai tuan rumah, mereka harus menunjukkan keramahan, tetapi siapa sangka bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat wajah mereka. Bahkan sebelum mereka mendekati pavilion, mereka bisa merasakan spesnode bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Menatap pavilion, Yang Kai dan Liu Yi terkadang tersenyum, terkadang mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Mendesah dalam hatinya, Yang Kai benar-benar memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dengan hanya kultifasi realem Kaisar Orde Kedua, dia benar-benar dapat duduk dan mendiskusikan Dao dengan seorang master seperti Liu Yi. Begitu dia tumbuh di masa depan, bagaimana dia bisa diremehkan? Lembah Serigala Surgawi benar-benar melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan, Tang Seng menghela nafas dalam hatinya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, penglihatannya masih belum sebaik muridnya sendiri. Tiga hari kemudian, Yang Kai sangat bersemangat sementara mata Liu Yi juga bersinar terang. Meskipun mereka telah lama duduk di sini dan mendiskusikan prinsip ruang angkasa, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, mereka berdua bersemangat tinggi, keduanya telah memperoleh banyak hal. Yang Kai tiba-tiba berkata, Senior, Junior ini memiliki permintaan yang lancang. Liu Yi menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingin bertarung denganku? Yang Kai tertegun, Apakah maksud saya jelas? Liu Yi tersenyum ringan, Matamu dipenuhi dengan semangat dan semangat juang, Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Yang Kai menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya belum pernah bertarung dengan seseorang yang mahir dalam prinsip luar angkasa sebelumnya. Hari ini, Saya harap Senior tidak akan ragu untuk mencerahkan saya. Liu Yi berkata, Kebetulan, Aku juga memikirkan hal yang sama. Keduanya saling memandang sejenak sebelum sosok mereka berkedip dan pada saat berikutnya, terbang keluar dari pavilion dan berdiri seribu meter dari satu sama lain, seolah-olah mereka telah membahas ini sebelumnya. Yang Kai berkata dengan ekspresi serius, Kultivasi Senior sangat tinggi, jadi Junior tidak akan menunjukkan belas kasihan. Senior harus berhati-hati. Liu Yi berkata, Meskipun aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku, aku juga tidak akan terlalu menekan diriku sendiri. Jangan kalah terlalu parah. Yang Kai menyeringai dan berteriak, Senior, Tolong ambil langkah ini. Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan menyatukan kedua tangannya, membentuk pedang bulan raksasa. Yang Kai mencibir, ini adalah kekuatan luar angkasa yang telah dipahami oleh Junior ini, pedang bulan. Tolong evaluasi, Senior. Begitu dia selesai berbicara, Moonblade yang hitam pekat bersiul dan menebas ke arah Liu Yi. Liu Yi berkata dengan ekspresi serius, memadat kekuatan kekosongan, mengumpulkan pedang bulan. Lumayan, lumayan. Saat dia berbicara, meskipun ekspresinya serius, sikapnya santai. Menghadapi Moonblade, dia bahkan tidak mencoba menghindar. Hanya ketika bilah bulan raksasa hendak mencapainya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Di bawah pengaruh prinsip luar angkasa, Moonblade yang gelap gulita tiba-tiba menghilang. Kekuatan luar angkasa ini telah dimusnahkan secara paksa oleh Li Wu Yi menggunakan prinsip luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa pedang bulan telah dimusnahkan oleh seseorang seperti ini. Metode senior itu bagus. Yang Kai memuji, tetapi tangannya tidak ceroboh. Dengan jantikan jarinya, banyak pedang bulan terbang ke arah Li Wu Yi, menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah dia ingin membunuhnya di tempat. Li Wu Yi tertawa terlepas dari dirinya sendiri, trik yang sama tidak akan berhasil padaku. Sebuah tangan besar menghantam dari langit, dan Moonblade menghilang tanpa jejak sebelum mereka bisa mencapainya. Tiba-tiba, ekspresi Li Wu Yi berubah, dan dia mengangkat alisnya, jadi, kamu menyembunyikan gerakan membunuh. Yang Kai terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraihnya, berteriak dengan suara rendah, pengasingan. Di mana Li Wu Yi berdiri, sebuah lubang hitam raksasa segera muncul, seolah-olah seekor binatang tak kasat mata telah membuka mulutnya dan menelannya utuh. Lubang hitam melintas dan menghilang, dan Li Wu Yi juga menghilang dari dunia ini. Ji Wu Feng dengan bersemangat berkata, kamu membunuhnya. Kiong Qi, yang menonton dari jauh, meliriknya, wajahnya berkedut, berpikir, ada apa dengan wanita ini? Apakah Anda senang bahwa Li Wu Yi terbunuh? Bukankah kalian bersekongkol? Petik 1 Yang Kai tidak menjawab, tetapi ekspresinya menjadi serius. Suara Li Wu Yi tiba-tiba terdengar, nak, makan tinjukku. Begitu suaranya jatuh, tinju muncul di depan Yang Kai tanpa peringatan, dan itu hanya tinju, tanpa lengan atau tubuh. Itu sangat aneh, tetapi dari warna dan ukuran kepalan tangan, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kepalan tangan Li Wu Yi. Yang Kai telah mencoba untuk membela diri, tetapi dia tidak mampu untuk menjaga dari serangan aneh Li Wu Yi. Terperangkap lengah, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa mengaktifkan prinsip luar angkasa dan berteriak dengan suara rendah, ketiadaan. Sosoknya menjadi hampir transparan dalam sekejap, menguang dirinya ke dalam kehampaan dalam upaya untuk menghindari serangan ini. Hah, suara lembut Li Wu Yi terdengar, tampak sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Yang Kai akan dapat menggunakan metode ini untuk menghindari tinjunya pada saat kritis ini. Tapi, itu saja. Lapisan riak tiba-tiba muncul di kepalan tangan, dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, sosok Yang Kai muncul kembali tidak jauh, tetapi ekspresinya seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan begitu dia muncul, dia menghilang lagi dan menyatu menjadi ketiadaan. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menepuk dadanya dengan senyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, metode senior luar biasa, bocah ini mengaku kalah. Terima kasih telah menonton!